Masih ada waktu mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung Dibersilahkan Nanti di dalam meditasi itu kan ada Ada objek libana Nah saya ingin tahu bagaimana caranya dan apa itu sebetulnya Terima kasih Ada dua jenis nibbana Yang pertama adalah nibbana sebagai persepsi Itu terdapat di dalam salah satu kutbah Namanya Mula Pariyaya Suta Kutbah pertama dari Majima Nikaya Nibbana sebagai persepsi Yang bahkan itu bisa dipersepsikan oleh seorang manusia biasa juga Atau seorang putu jana Itu adalah persepsi batin yang tenang Tetapi kemudian seorang putu jana mempersepsikan sebagai Ini miliku, ini aku, ini diriku Dan itu adalah salah Tetapi bagi seorang yang sudah seka Atau yang masih berlatih yang telah mencapai kecucian Bahkan diancurkan Jangan berpikir nibbana sebagai miliku, aku, ataupun diriku Nah itu adalah nibbana dalam konteks persepsi Dan juga dari 40 objek meditasi samata Itu ada salah satu objek namanya upasama Itu juga seringkali itu diidentikan dengan nibbana Yaitu batin yang lerem kalau orang Jawa bilang Batin yang tenang, batin yang redam Itu juga hanya persepsi Jadi artinya itu adalah satu persepsi Yang dikembangkan dalam batin Untuk menenangkan batin Namun nibbana yang dimaksud dalam konteks lokutara Itu hanya akan muncul ketika orang mencapai maga dan pala Jadi sebelum mencapai maga dan pala Yang sesungguhnya nibbana yang sesungguhnya Itu tidak akan muncul Tidak akan muncul Kita dalam praktek ini kita kembali kepada Melihat batin dan jasmani Dan itu semua masih dalam konteks Yaitu pancakanda Lima gugusan Masih dalam konteks sang kata Yang masih berkondisi Karena nibbana yang sesungguhnya adalah Asang kata, tidak berkondisi Artinya itu tidak bisa Dipersepsikan dengan kata lain Nibbana yang sesungguhnya itu tidak bisa dipersepsikan Kenapa? Karena itu sudah tidak ranahnya lagi persepsi Karena persepsi masih bagian dari pancakanda Lima gugusan Sehingga itu hanya akan terjadi pada ketika seseorang Mencapai maga dan pala Tetapi kalau kemudian itu dijadikan objek Seperti dalam 40 objek Meditasi salah satunya Upah sama itu Itu hanya persepsi yang dimunculkan Untuk menenangkan batin Tapi bukan yang sesungguhnya Ya Kalau kita sudah mencapai maga dan pala Mencapai palanya Apakah itu tidak menjadi kita Seperti kemelekatan Karena kan itu hanya satu kali melihat itu Justru Pencapaian kesucian kan muncul karena ketidakkemelekatan Ya Betul Sehingga Ketika itu muncul dari ketidakkemelekatan Yaitu tidak menjadi sebuah kemelekatan Karena justru Nibbana itu adalah batin yang tidak melekat Sehingga ketika dikatakan Apakah tidak memusulkan kemelekatan Ya malahan justru batin itu akan cenderung tidak melekat Ketika orang betul-betul mencapai Nibbana Berarti itu tidak perlu untuk objek Ya Kalau sekarang tidak perlu Sekarang objeknya masih lima gugusan Objeknya masih batin dan jasmani Atau objeknya masih empat landasan perhatian Dengan kata lain objek dari meditasi sekarang Itu masih sebagai Sang kata yang masih berkondisi Itu yang dijadikan sebagai objek meditasi Ya padahal kalau kita sudah mencapai maga dan pala itu kan Excellent sekali Oh iya excellent Sangat excellent Dan sudah Tidak Belum the end tetapi Kalau masih sebagai misalnya sota pana Ya masih harus berjuang lagi Akan tetapi itu sudah Sudah ada Yakinan bahwa Lenyapnya semua Kotoran batin Pasti terjadi Tapi itu masih bisa Dikatakan dimunculkan Kebahagiaan Atau pandangan yang Masih harus dikembangkan Masih terus Masih harus dikembangkan Dipertahankan juga ya Dikembangkan Dikembangkan Total kotoran batin Mereka masih harus berjuang Jadi mereka masih harus Mengembangkan Jalan mulia Muncul delapan Masih harus dikembangkan Tapi itu kan beda dengan Nimita kan Oh beda Jadi ke Nimita kan hanya suatu Cahaya yang kita lihat ya Sedangkan Kalau maga dan pala itu kan Suatu kebahagiaan Dan keterangan Bukan nimita Bahkan Bahkan sebenarnya Ketika mencapai maga dan pala itu Ada tiga pilihan Ketika seseorang Senderung untuk Mengembangkan Yaitu Perhatian terhadap Ketidakkekalan Justru yang muncul adalah Animita Bukan nimita Bahkan animita Tanpa tanda Tanpa Tanpa gambaran Atau Sunyata Itu juga kosong Kosong dari aku Atau Apanihita Yang batin Sudah tidak ada Kecenderungan Untuk Melekat Kalau yang muncul Yang dikembangkan adalah Persepsi Anata Maka Samadhi Atau ketenangannya muncul Atau Arah batinnya Mengacu kepada Yaitu Sunyata Kekusungan Kemudian Dan kalau yang diarahkan adalah Untuk melihat Luka Ketidakpuasanya Maka yang muncul adalah Apa nih Hitabatin Tidak berkecenderungan Untuk melekat Kalau yang dilihat Apa adanya Sesuatu yang Bisa melihat sesuatu Dan Alami Kita bisa melihat Secara total Yaitu Itu latihan Masih latihan Kita latihannya Kesitu Jadi latihan itu Adalah bagaimana Melihat segala sesuatu Sebagaimana Adanya Dari Apa Dari Pemahaman Bahwasannya Segala sesuatu Adalah tidak Kekal Yang tidak Kekal Tidak layak Untuk Dilekati Apalagi Yang tidak Kekal ini Tidak ditemukan Adanya inti Sehingga Seseorang Melihat Apa adanya Tanpa memunculkan Tadi Suka Ataupun tidak Suka Nah Tapi itu Masih sebagai Jalan Bukan Nibana Itu jalan Ya Gitu ya Terima kasih Mudah-mudahan bisa dipahami ya Ya Bisa membedakan Sudahan Ya baik Kalau tadi Bante banyak Bercerita tentang Tanha Bante Bagaimana dengan Upadana Bante Setiap ada Tanha Pasti ada Upadana Maka disebut Tanha Pacaya Upadana Dengan adanya Napsu Keinginan Maka muncullah Kemelekatan Sehingga Tanha dan Upadana Adalah dua Hal yang Yang akan muncul Ketika ada Upadana Pasti Didahuli oleh Tanha Ketika sudah ada Tanha Pasti ada Upadana Maka dua Hal ini Tidak bisa Dipisahkan Ya Jadi ada Napsu Keinginan Disitu sudah ada Kemelekatan Maksudnya ketika Kemarin saya mengatakan Ada napsu Keinginan Untuk menolak Nah ternyata Ketika ada Napsu Keinginan Untuk menolak Berarti ada Kemelekatan juga Kemelekatan terhadap Yang tidak Disenangi Yang ditolak Maka bisa Orang Orang benci Dengan sesuatu Bisa Bisa Berjam-jam Bisa berhari-hari Bisa berminggu-minggu Ya itu karena Apa? Kemelekatan Keinginan untuk menolak Disitu sudah Memusulkan Kemelekatan Apalagi keinginan untuk Untuk menyenangi Untuk bergembira Untuk serakah Di dalam itu Itu sudah Ada kemelekatan Disana Maka tanha Pacaya Upadana Malam Bante Wandami Bante Tadi Bante Membincangkan Pandangan benar Dalam sudut Bahwa pengembangan Cita Bawana Bagaimana kalau Umat Buddha Yang tidak mengembangkan Cita Bawana Hanya membangun Moralitas saja Bante Apakah dia juga Mendapatkan Apa pengertian Pandangan benar Sama dengan Pada saat umat Buddha Melakukan Cita Bawana Terima kasih Bante Iya Pandangan benar itu Kan sebenarnya Juga sangat luas Sangat luas Artinya ada Pandangan benar Yang memang Bagian dari Jalan Yang membawa Kepada Pembebasan Itu sebagai Magang-gang Atau faktor Sang jalan Ada pandangan benar Yang Itu masih Ada kilisanya Ada kotoran batinya Itu pandangan benar juga Termasuk adalah Apa Punya pandangan benar Mengenai hukum karma Jadi orang punya Pandangan Atau Percaya Atau yakin Dengan hukum Sebab Akibat Bahwa setiap Perbuatan Pasti membawa Buah Itu juga Pandangan benar Tetapi Masih Berasosiasi Dengan Kotoran batin Kenapa Kok bisa demikian Padahal Sudah benar ya Nah Karena Ketika orang Berbicara Hukum Sebab Akibat Di dalam Diri setiap Makhluk Disitu masih ada Persepsi Adanya Makhluk Dan mau Tidak mau Disitu Masih ada Persepsi Adanya Entitas Sehingga Itu Termasuk Pandangan Benar Akan tetapi Masih Berasosiasi Dengan Kotoran Batin Utamanya Adalah Persepsi Bahwa Ada Entitas Disana Yang Melakukan Perbuatan Dan Mendapatkan Buah Perbuatan Dan Kenapa Kalau kita Bicara Padija Samur Bada 12 Faktor Yang Kemunculannya Bersebab Kenapa Sangkara Yang Tidak lain Adalah Perbuatan Itu Muncul Dari Awija Ketidaktahuan Karena Apa Ketika Orang Tidak Tahu Yang Tadi Yang Saya Sampaikan Empat Kebenaran Mulia Luka Sebabnya Padamnya Dan Jalanya Orang Demikian Tidak Tahu Bahwa Tanha Itu Adalah Sebab Yang Membawa Kepada Penderitaan Sehingga Dengan Adanya Tanha Berbagai Macam Keinginan Dia Akan Terus Melakukan Perbuatan Kadang Perbuatannya Baik Kadang Memang Kadang Perbuatannya Baik Disebut Punya Bisangkara Kemudian Karena Perbuatan Baik Lahir Di Alam Surga Kadang Perbuatannya Buruk Karena Perbuatannya Buruk Lahir Di Neraka Kadang Perbuatannya Wah Super Baik Yang Membawa Kepada Betul-betul Batin Yang Tidak Goyah Anenja Pisangkara Lahir Dalam Arupa Brahma Tetapi Apapun Jenis Perbuatan Dan Itu Membawa Kepada Kelahiran Itu Bagian Dari Berita Kalaupun Dilahirkan Dalam Surga Pun Bagian Dari Tuka Penderitaan Maka Ada Pandangan Yang Benar Tetapi Masih Berasosiasi Dengan Kuturan Batin Yang Itu Adalah Karma Nah Orang Yang Percaya Dengan Hukum Perbuatan Sebab Akibat Senderung Dia punya Sila Yang Baik Moral Yang Baik Karena Dia Paham Kalau Saya nanti Berbuat Buruk Wah Nanti Saya Bisa Masuk Neraka Takut Kan Kalau Saya nanti Berbuat Baik Wah Nanti Saya Bisa Terlalu Di Alam Surga Senderung Orang Demikian Punya Sila Perbuatan Punya Kemoralan Yang Baik Nah Orang Yang Punya Kemoralan Yang Baik Bisa Juga Itu Muncul Dari Pandangan Yang Benar Dan Itu Pandangan Benar Yang Masih Berasosiasi Dengan Kotoran Batin Nah Tetapi Kalau Dia Tidak Bermeditasi Tidak Mengembangkan Batin Ya Dia Akan Berhenti Di Pandangan Benar Yang Demikian Saja Tidak Bisa Melihat Dengan Jelas Empat Kebenaran Mulia Karena Empat Kebenaran Mulia Di Sini Akan Terlihat Dengan Jelas Tampak Dengan Jelas Dengan Kita Melihat Kedalam Batin Kita Ibarat Ibaratnya Seperti Seseorang Yang Kakinya Tertusuk Oleh Duri Dia Akan Berjalan Kadang Sakit Kadang Tidak Tapi Untuk Bisa Dia Tahu Apa Yang Menyebabkan Dia Sakit Dia Berhenti Berhenti Dan Melihat Baru Di Diperiksa Dengan Teliti Oh Ternyata Ada Duri Di Kakinya Dia Akan Tahu Dan Itu Dicabut Demikian Pula Untuk Bisa Mengetahui Betul Betul Apa Itu Penderitaan Sebabnya Lenyapnya Kita Harus Berhenti Bagaimana Kita Berhenti Melihat Kedalam Batin Kita Bermeditasi Berhubungan Kelihatan Dengan Jelas Maka Di Sini Betul Betul Seseorang Akan Katakan Melihat Dengan Jelas Yaitu Atau Memiliki Pandangan Benar Yang Sesungguhnya Ketika Dia Mau Bermeditasi Orang Mungkin Punya Silau Punya Punya Kemuralan Bisa Juga Muncul Dari Pandangan Yang Benar Yang Itu Termasuk Bagian Dari Magang Gang Juga Tetapi Tidak Akan Menjadi Kokoh Kalau Dia Tidak Bermeditasi Hanya Supervisial Hanya Permukaan Saja Hanya Lebih Kepada Teori Saja Tetapi Tidak Betul Betul Melihat Dari Batinya Sendiri Jadi Dapat Dikatakan Kalau Orang Yang Melakukan Moritas Saja Hanya Pengertian Yang Tidak Menghancurkan Kekotoran Batin Berarti Otomatis Untuk Ketingkat Tingkat Ketujuan Dia Tidak Memungkinkan Untuk Moralitas Bisa Sampai Ke Level Itu Ya Ya Kalau Hanya Moralitas Berhenti Disana Tidak Mungkin Harus Dikembangkan Ketenangan Batin Dia Dikembangkan Kebijaksanaan Juga Harus Dikembangkan Itu Harus Hanya Saja Moralitas Itu Menjadi Pondasi Yang Sangat Baik Menjadi Pondasi Yang Memang Harus Dimiliki Tapi Kalau Hanya Berhenti Disana Saja Ya Itu Tidak Membawa Kepada Pembebasan Dengan Dan Dan Zila Tidak Cukup Dan Harus Mengembangkan Batin Dan Orang Mengembangkan Batin Pasti Dia Suka Berdana Pasti Dia Suka Mempraktekan Zila Kenapa Dia Tahu Bahwa Pengembangan Batin Juga Tidak Bisa Dipisahkan Dari Praktik Berdana Dari Praktik Menjaga Kemoralan Tetapi Orang Yang Berdana Orang Yang Pratik Zila Belum Tentu Dia Mengembangkan Batinya Tapi Orang Yang Mengembangkan Batinya Dengan Benar Pasti Dia Akan Suka Melepas Suka Berbagi Karena Dia Tahu Kekikiran Adalah Kotoran Batin Dia Juga Akan Menjaga Silahnya Karena Dia Tahu Bahwa Apapun Ucapan Dan Perbuatan Yang Dia Lakukan Itu Manifestasi Dari Kikirannya Sendiri Maka Dia Menjaga Batinya Maka Secara Alami Kemoral Nya Juga Akan Terjaga Malam Bante Mau Tanya Kan Kita Harus Imbang Harus Tenang Ketika Kita Berbuat Baik Batin Kita Itu Harus Seperti Apa Apakah Harus Oh Bahagia Saya Memberi Untuk Melepas Atau Semoga Dengan Pemberian Ini Saya Begini Begini Batin Kita Seperti Apa Idealnya Untuk Ini Bante Makasih Dalam Kebajikan Kan Banyak Motif Dan Terkadang Motif Yang Paling Ideal Tidak Bisa Diimplementasikan Kepada Setiap Orang Apalagi Ketika Orang Demikian Baru Mengawali Untuk Melakukan Kebajikan Sebagai Contoh Adalah Berdana Mungkin Ada Orang Orang Yang Baru Dia Mulai Belajar Berdana Dia Berdana Supaya Dia Terkenal Dilihat Oleh Orang Ya Itu Masih Baik Ketimbang Tidak Berdana Masih Baik Kan Walaupun Untuk Supaya Dikenal Itu Masih Baik Ketimbang Orang Yang Belit Itu Masih Jauh Lebih Baik Harus Kita Abliziasi Tapi Kemudian Setelah Mulai Paham Sedikit Tentang Bahwasannya Hidup Hidup Tidak Hanya Sekali Setelah Kematian Juga Ada Kehidupan Yang Lain Mungkin Orang Kemudian Berdana Supaya Lahir Di Alam Surga Itu Juga Masih Baik Ketimbang Tidak Berdana Tapi Lama Lama Setelah Semakin Paham Dengan Apa Yang Terbaik Bahwa Ada Sesuatu Yang Lebih Mulia Lagi Ketimbang Hanya Supaya Menjadi Populer Supaya Kemudian Terakhir Dalam Surga Itu Adalah Untuk Pelenyapan Kotoran Batin Maka Dia Mulai Tahu Dia Mulai Paham Oh Setiap Kali Saya Berdana Batin Saya Semakin Menjadi Tenang Batin Saya Semakin Menjadi Tidak Terbebani Ada Pelepasan Di Sana Kekikiran Semakin Berkurang Keserakahan Berkurang Rasa Cinta Kasih Belas Kasih Semakin Berkembang Nah Sehingga Dia Mulai Berdana Bukan Sekedar Untuk Popularitas Atau Kelahiran Dalam Surga Dia Berdana Karena Dia Tahu Ini Juga Jalan Yang Membawa Kepada Sedikit Demis Dikit Lenyapnya Kotoran Batin Nah Berdana Yang Demikian Itu Adalah Yang Paling Ideal Maka Dikatakan Motif Berdana Yang Terbaik Adalah Citalangkara Cital Parikara Untuk Memperindah Mempercantik Batin Adalah Untuk Melenyapkan Kotoran Batin Pikiran Pikiran Yang buruk Itulah Berdana Ketika Orang Mulai Paham Tentang Meditasi Maka Orang Bermeditasi Tidak Akan Bisa Dipisahkan Dari Berdana Pasti Orang Suka Berbagi Pasti Orang Suka Berbagi Karena Tau Bahwa Dengan Berbagi Kotoran Batinnya Juga Semakin Berkurang Dengan Cara Berbagi Dan Apakah Orang Demikian Bahagia Oh Pasti Bahagia Lebih Damai Batinnya Kenapa Yang Membuat Orang Menderita Adalah Kotoran Batin Kalau Kotoran Batinnya Semakin Berkurang Pasti Orang Demikian Akan Lebih Damai Sehingga Itulah Motif Yang Paling Ideal Begitu Ya Baik Ya Suki Hantu Namo Budaya Izin Bertanya Mohon Pencerahan Atau Saran Atau Tips Buat Kami Yang Pada Saat Kembali Ke Arus Duniawi Yang Begitu Deras Seringkali Lupa Untuk Bermeditasi Apakah Pada Saat Duduk Berdiri Jalan Berbaring Maupun Beraktifitas Sehari-hari Karena Gilesa Gilesa Selalu Menang Atau Dominan Bagaimana Supaya Kami Selalu Menumbuhkan Mempunyai Kesadaran Untuk Selalu Praktik Cita Bawana Di Arus Duniawi Setiap Hari Yang Begitu Kencang Dan Kuat Anamudana Ya Tentu Walaupun Di Dalam Hidupan Sehari-hari Yang Begitu Kompleks Dengan Berbagai macam Masalah Kompleks Dengan Orang-orang Yang Dilingukan Kita Yang Berbeda-beda Yang Tidak Semuanya Bermeditasi Tidak Semuanya Peduli Dengan Kemoralan Tidak Tidak Semuanya Peduli Dengan Pengembangan Batin Walaupun Itu Sulit Tetapi Ketika Kita Mulai Melatih Hidup Berperhatian Hidup Berkesadaran Itu Sudah Sangat Membantu Walaupun Tidak Bisa Duduk Lama Karena Mungkin Kesibukan Dalam Sehari Mungkin Tetap Anda Semaksimal Mungkin Mempunyai Waktu Untuk Duduk Bermeditasi Entah Itu Pagi Sebelum Beraktivitas Atau Malam Setelah Semuanya Aktivitas Itu Lenyap Tidak Ada Anda Baik Untuk Duduk Diam Memperhatikan Batin Dan Casmani Memperhatikan Nafas Walaupun Hanya Sebentar Bisa Dilakukan Tetapi Kalau Kehidupan Sehari Hari Anda Hidup Berperhatian Senantiasa Menjaga Batinnya Di tengah-tengah Arus yang Begitu Kencang Begitu Kuat Anda Sudah Memperhatikan Meditasi Dan itu Sudah Sangat Membantu Sehingga Ketika Nanti Suatu Saat Ikut Retreat Lagi Lebih Kondusif Itu akan Membantu Sekali Untuk Lebih Mudah Beradaptasi Itu yang Bisa Dilakukan Menjaga Batin Seandainya Beraktifitas Dengan Hal-hal Yang Sangat Kompleks Tetap Menjaga Batinnya Tidak Harus Kemudian Duduk Lama Karena Anda Harus Bekerja Nanti Kalau Duduk Lama Berjam-jam Bekerjaannya Tidak Selesai Repot Lagi Tetapi Paling Tidak Adalah Senantiasa Menjaga Batinnya Paling Tidak Adalah Tahu Apapun Pikiran-pikiran Yang buruk Adalah Sebab Yang Membuat Kita Menderita Sebab Konflik Dalam Batin Kita Termasuk Konflik Antara Kita Dengan Lingkungan Sekitar Itu Sebab Dan Kalau Kita Sudah Sadar Bahwa Apapun Pikiran Yang buruk Adalah Sebab Yang Memunculkan Konflik Pertengkaran Penderitaan Maka Diupayakan Ketika Itu Muncul Dengan Alasan Apapun Dan Tidak Usah Mencari Seribu Satu Macam Alasan Untuk Membenarkan Kotoran Batin Yang Muncul Lihat Itu Sebagai Kotoran Batin Lihat Itu Sebagai Sebab Mengapa Kita Menderita Nah Kalau Sudah demikian Dan Kita Menjadi Lebih Relax Menjadi Lebih Seimbang Ya Tadi Seperti Tadi Saya Katakan Tidak Usah Kemudian Kita Membuktikan Bahwa Kita Benar Walaupun Seandainya Benar Apalagi Kalau itu Tidak Benar Untuk Dibuktikan Mencari Seribu Satu Macam Alas Untuk Membenarkan Diri Tidak Demikian Nah Kalau Kita Bisa Melakukan Demikian Di Tengah Arus Duniawi Yang Begitu Deras Itu Sudah Membantu Sekali Untuk Menjadi Lebih Baik Dalam Pengembangan Batin Itu Yang Bisa Kita Lakukan Selamat Malam Banti Sewaktu Meditasi Jalan Apakah Boleh Merenungkan Dhamma Karena Sewaktu Merenungkan Dhamma Di Waktu Meditasi Jalan Menjadi Lebih Mengerti Dan Timbul Kebahagiaan Terima kasih Banti Penjelasannya Ya Sebenarnya Ketika Ada Sati Ada Perhatian Maka Seringkali Perenungan Dhamma Itu Akan Muncul Selama Itu Tidak Tidak Mengganggu Ketenangan Batin Silahkan Diperbolehkan Bahkan Ada Seorang Guru Meditasi Yang Menyampaikan Dan Itu Menarik Sekali Untuk Dipraktikan Juga Sesungguhnya Pada Saat Kita Bermeditasi Jalan Kan Sebenarnya Meditasi Jalan Kan Tidak Hanya Perhatian Saja Harus Harus Juga Ada Kebijaksanaan Maka Di Dalam Kutbah Sang Buddha Kan Gacantok Gacamitit Pajanati Ketika Saya Ketika Pergi Saya Tau Pajanati Saya Sedang Pergi Atau Cara Untuk Cara Mitik Pajanati Ketika Saya Sedang Berjalan Ketika Sedang Berjalan Ya Tau Saya Sedang Berjalan Nah Kata Pajanati Itu Bukan Sekedar Tau Itu Adalah Kalau Dalam Bahasa Pali Kata Kerja Dari Kata Benda Panya Panya Itu Adalah Kebijaksanaan Jadi Tidak Sekedar Perhatian Bahwa Saya Sedang Berjalan Tapi Ada Kebijaksanaan Di Sana Nah Sehingga Ada Seorang Guru Meditasi Yang Menganjurkan Juga Untuk Dipraktekan Dan Baik Sebelum Kita Berjalan Kita Bisa Merenungkan Dulu Seperti Yang Kemarin Bahwasannya Kita Itu Makhluk Ini Tersusun Dari Lima Kugusan Maka Kita Renungkan Satu Bersatu Sebelum Kita Berjalan Kita Merenungkan Dari Jasmani Kita Terlebih Dahulu Kita Sadari Jasmani Kita Kita Paham Kita Kenali Jasmani Kita Kemudian Kita Renungkan Bahwa Jasmani Ini Adalah Tidak Kekal Yang Tidak Kekal Tidak Layak Untuk Dilekati Dan Disini Tidak Ditemukan Adanya Diri Maka Maka Memperhatikan Jasmani Sadar Dengan Jasmani Tanpa Melekat Jasmani Melepaskan Kemelekatan Terhadap Jasmani Sekedar Melihat Jasmani Sebagai Sekadar Fenomenal Kemudian Merenungkan Perasaan Kita Kenali Dulu Perasaan Yang Ada Entah Itu Menyenangkan Tidak Menyenangkan Ataupun Netral Kita Kenali Dan Kemudian Kita Renungkan Juga Dengan Cara Yang Sama Bahwa Apapun Perasaan Yang Ada Kalau Kita Mau Detil Lagi Baik Perasaan Yang Lampau Perasaan Yang Sekarang Atau Perasaan Yang Mendatang Atau Perasaan Yang Menyenangkan Tidak Menyenangkan Atau Netral Apapun Perasaannya Ini pun Juga Tidak Kekal Ini Membawa Ketidak Puasan Tidak Ditemukan Inti Di Dalamnya Itu Memperhatikan Perasaan Menyadari Perasaan Tanpa Melekati Perasaan Melihat Itu Sebagai Sekadar Fenomena Kemudian Kepersepsi Berbagai Macam Gambaran Batin Apapun Gambaran Batin Yang Ada Apapun Yang Dikenali Ini Juga Sama Tidak Kekal Tidak Layak Untuk Dipertahankan Untuk Dilekati Bagian Diritukah Tidak Ditemukan Adanya Inti Di Dalamnya Maka Memperhatikan Mengetahui Mengenali Persepsi Tanpa Melekati Dan itu Juga Kemudian Ke Bagian Bentuk 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 Pikiran Termasuk Nanti Di Bagian Yaitu Vinyana Atau Batin Yang Mengetahui Sehingga Ketika Sudah Mengenali Lima Kugusan Tanpa Ada Kemelekatan Di Sana Melihat Lima Kugusan Sebagai Sekedar Fenomena Yang Mulai Berjalan Berjalan Tanpa Ada Kemelekatan Hanya Melihat Yang Berjalan Hanya Sekadar Lima Kugusan Hanya Sekadar Fenomena Semata Tidak Ada Kemelekatan Di Sana Dan Itulah Yang Sejujurnya Disebut Ia Berjalan Dengan Kebijaksanaan Nah Demikian Di Persilahkan Itu Sangat Baik Itu Adalah Ya Bagian Dari Perenungan Dama Yang Membawa Kepada Tanpa Kemelekatan Dan Sesungguhnya Itulah Yang Disebut Bipasana Perhatian Dan Kebijaksanaan Harus Dimunculkan Disana Dan Kebijaksanaan Yang Paling Penting Yang lainnya Juga Penting Tetapi Yang Paling Membedakan Adalah Disebut Asamuha Sambajana Kebijaksanaan Yang Bebas Dari Ketidaktahuan Kebijaksanaan Yang Disana Melihat Anicca Duga Dan Anatta Maka Melihat Lima Kugusan Sebagai Tidak Kekal Yang Tidak Memberikan Kepuasan Dan Juga Yang Kosong Dari Inti Itulah Yang Sesungguhnya Bahkan Dianjurkan Untuk Dimusulkan Baik Ketika Duduk Maupun Kita Ketika Berjalan Ya Demikian Bagi Yang Bertanya Nanti Kalau Meditasi Lagi Disini Di Persilah Ini Kan Baru Enam Hari Nanti Kalau Meditasi Lagi Nanti Bisa Dipraktikan Lebih Intensif Lagi Tentang Perlungan Anicca Duga Dan Anatta Dalam Kita Berjalan Ataupun Pada Saat Kita Duduk Bahkan Ketika Kita Melakukan Apapun Aktivitas Selalu Melihat Yaitu Anicca Duga Dan Anatta Ya Kemudian Izin Bertanya Satu Mengapa Saat Meditasi Jalan Jika Mau Berbalik Atau Buka Mata Dalam Batin Harus Mengulang Ingin Ingin Hingga Tiga Kali Sebenarnya Tidak Harus Tiga Kali Ini Hanya Untuk Mengenali Pikiran Kita Sebenarnya Untuk Mengenali Bahwasannya Setiap Kali Kita Melakukan Perbuatan Disitu Pasti Akan Diawali Oleh Keinginan Tidak Hanya Ingin Berjalan Ingin Berbalik Ingin Makan Ingin Minum Ingin Membuka Pintu Ingin Duduk Pasti Diawali Oleh Keinginan Dan Kalau Setiap Seseorang Melakukan Perbuatan Baru Dan Mampu Mengenali Keinginan Dan Dengan Cara Mencatat Ingin 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 Itu Adalah Baik Karena Kemudian Seseorang Akan Semakin Tajam Dengan Pikirannya Sendiri Dengan Batinya Sendiri Itu Untuk Mengenali Saja Dan Apakah Tiga Kali Oh Tidak Banyak Kali Juga Tidak Apa Karena Itu Dalam Batin Kita Bukan Dalam Ucapan Kalau Saya Mengucapkan Ingin Saya Capek Sendiri Sampai Lima Sama Sama Saya Mengucapkan Tiga Kali Tapi Kalau Dalam Batin Itu Bisa Panjang Apalagi Batin Kita Sangat Cepat Sehingga Jangan Dipahami Secara Literal Ingin Tiga Kali Dua Itu Adalah Batin Kita Dan Itu Juga Bisa Dimunculkan Atau Bisa Dikenali Tidak Hanya Pada Saat Ingin Berjalan Dalam Apapun Tindakan Kita Kalau Anda Mengenalinya Wah Itu Sangat Baik Tapi Kemudian Ketika Mengenali Juga Itu Sekedar Sebagai Catatan Saja Tidak Dilekati Juga Hanya Dicatat Saja Hanya Itu Pun Juga Sebagai Sekadar Sekadar Pikiran Juga Tidak Dilekati Nah Itu Untuk Mengenali Maka Mengenali Pikiran Kita Termasuk Kotoran Kotoran Batin Yang muncul Secara Spesifik Itu Sangat Baik Itu Sangat Baik Kenapa Misalnya Dalam Praktiknya Juga Kalau Misalnya Ada Objek Yang Dominan Sekali Kalau Yang Tidak Dominan Tidak Usah Dicatat Semaksimal Mungkin Tetap Kita Kembali Kepada Objek Utama Objek Utamanya Adalah Nafas Kalau Bisa Semaksimal Mungkin Kesana Itu Baik Tapi Kalau Ada Bentuk Pikiran Yang Sangat Dominan Dan Mengganggu Kemudian Bisa Dicatat Misalnya Ada Kebencian Itu Dicatat Supaya Kita Lebih Mengenali Kebencian Itu Sendiri Dengan Kita Semakin Mengenali Maka Begitu Muncul Tanda-tanda Kebencian Saja Kita Langsung Tahu Oh Ini Kebencian Akan Muncul Ketika Mungkin Muncul Ada Iri Hati Dan Kita Catat Dan Begitu Iri Hati Muncul Baru Tanda-tandanya Saja Kita Akan Tahu Oh Ini Iri Hati Nah Mengenali Berbagai macam Bentuk Pikiran Ini Itu Sangat Baik Supaya Kemunculannya Juga Akan Dideteksi Dengan Lebih Mudah Itu Adalah Tujuannya Sehingga Ketika Dideteksi Lebih Mudah Tidak Sampai Berkembang Kalau Tidak Berkembang Batin Menjadi Seimbang Menjadi Dalam Kondisi Apa Adanya Tapi Kemudian Akan Muncul Lagi Sadari Lagi Ketika Muncul Kita Akan Tahu Ini Yang Muncul Apa Mungkin Dengki Mungkin Iri Mungkin Cemburu Mungkin Arogansi Mungkin Keakuan Itu Akan Dikenali Dengan Baik Lalu Kita Menggunakan Pencatatan Tetapi Yang Dicatat Adalah Yang Dominan Tetap Kita Kembali Kepada Objek Yang Yang Utama Itu Objek Kalau Kita Duduk Kalau Kita Terbiasa Keluar Masuk Nafas Itu Yang Diamati Ya Begitu Kemudian Yang Kedua Kondisi Ketenangan Batin Dalam Jana Bisa Didapatkan Hanya Saat Kondisi Meditatif Saja Atau Juga Dirasakan Dalam Kegiatan Sehari Hari Ya Tentu Itu Muncul Di Dalam Seseorang Bermeditasi Dalam Kedua Bisa Saja Muncul Kalau Orang Sudah Punya Wasi Punya Keterampilan Punya Kemahiran Ya Bisa Masuk Kapan Saja Jadi Kalau Dikatakan Orang Punya Keterampilan Kemahiran Disebut Wasi Itu Bisa Masuk Kapan Saja Artinya Dalam Kedua Pancar Hari Dia Mau Masuk Ya Bisa Itu Biasanya Para Siswa Sang Buddha Kapan Saja Mau Masuk Itu Bisa Masuk Tetapi Tentu Ketika Masuk Dalam Bermeditasi Bermeditasi Kalaupun Dia Itu Dalam Kondisi Misalnya Mungkin Berdiri Tapi Dia Dalam Kondisi Meditasi Ya Bukan Ketika Melakukan Perbuatan Lain Ya Begitu Ya Jadi Dalam Bermeditasi Namu Budaya Selamat Malam Izin Bertanya Bagaimana Cara Mengembangkan Perhatian Yang Lebih Spesifik Sampai Kita Dapat Mengetahui Koturan Batin Yang Sifatnya Sangat Halus Dan Sulit Untuk Dilihat Ini Kan Caranya Jadi Apa Yang Kita Lakukan Memperhatikan Batin Dan Jasmani Itulah Caranya Itulah Perhatian Jadi Saat Kita Memperhatikan Batin Dan Jasmani Kita Dalam Setiap Momen Dalam Setiap Saat Dalam Aktivitas Yang Beragam Itu Adalah Cara Kita Memunculkan Secara Sengaja Biasanya Kan Orang Punya Perhatian Tetapi Tidak Peduli Dengan Perhatian Tidak Peduli Dengan Kewaspadaannya Tetapi Disini Dalam Meditasi Kita Memunculkan Secara Sengaja Itulah Kenapa Ketika Batin Melambun Kita Sadarkan Lagi Itu Adalah Perhatian Ketika Pikiran Sudah Lengah Kita Sadarkan Lagi Itu Perhatian Ketika Kita Berjalan Batin Sudah Mengembara Kemana Kita Kembali Lagi Artinya Kita Memunculkan Perhatian Secara Sengaja Dan Itulah Yang disebut Juga Bahawana Pengembangan Batin Nah Bagaimana Kita Mengembangkan Ini Secara Spesifik Ya Itu Saja Yang Dilakukan Dilakukan Lagi Dan Lagi Seperti Yang Dianjurkan Kemarin Yang Saya Menyampaikan Biasanya Oleh Sang Buddha Menyampaikan Asi Vitaya Bawitaya Bahulikataya Yanikataya Susamaradaya Anuditaya Parijitaya Kita Harus Berasosiasi Artinya Apa Yang Kita Kembangkan Berkenaan Dan Perhatian Kita Berasosiasi Kita Kembangkan Bahwitaya Kita Lakukan Banyak Kali Bahulikataya Kita Jadikan Sebagai Kendaraan Yanikataya Kita Buat Sampai Menjadi Terambil Susamaradaya Kita Buat Sampai Menjadi Kokoh Anuditaya Kita Kumpulkan Lagi Dan Lagi Balicitaya Dengan Kata Lain Lakukan Hal Yang Sama Lagi Dan Lagi Dan Tentu Kalau Betul-betul Ingin Betul-betul Ingin Sangat-sangat Intensif Nah Itu Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Siswa Sang Buddha Bantinanda Pernah Dengarkan Ceritanya Bantinanda Itu Adalah Adik Sang Buddha Sendiri Yang Dia Ketika Mengikuti Sang Buddha Kau Vihara Dia Itu Baru Menikah Dengan Seorang Wanita Yang Paling Cantik Disebut Jana Pada Kaliani Jadi Kalau Jana Pada Kalian Itu Adalah Wanita Yang Tercantik Di Negara Tersebut Miss Indonesia Begitulah Barangkali Tetapi Kemudian Ikut Sang Buddha Ditapis Jadi Biku Dan Dia Itu Tidak Bisa Menolak Karena Respeknya Terhadap Sang Buddha Padahal Hatinya Itu Sebenarnya Tidak Mau Tapi Dia Tidak Menolak Kenapa Respek Dengan Kakaknya Sang Buddha Tapi Setelah Beberapa Saat Dia Itu Teringat Terus Dengan Istrinya Apalagi Ketika Istrinya Ditinggal Dalam Perjalanan Ke Vihara Istrinya Itu Dalam Kondisi Rambutnya Basah Itu Diingat Terus Dan Mengatakan Jangan Lama-lama Ya Cepat Pulang Itu Diingat Terus Oleh Ini Bantinanda Ini Akhirnya Dia Tidak Tahan Ingin Lepas Subah Sang Buddha Kemudian Memanggil Bantinanda Ini Kemudian Ditanya Dia Mengakui Bahwa Dia Ingin Lepas Subah Karena Merindukan Istrinya Sang Buddha Kemudian Membawa Bantinanda Ke Alam Surga Dan Sebelum Dibawa Alam Surga Di Tengah Perjalanan Dia Juga Dilihatkan Seekor Monyet Yang Ekornya Terbakar Monyet Betina Ekornya Terbakar Kemudian Sampai Kalim Surga Melihat Para Bidadari Kemudian Ditanya Ke Nanda Ini Ini Para Bidadari Cantik Enggak Suantik Sekali Bantik Bagaimana Dengan Istri Wah Istri Saya Seperti Monyet Tadi Sang Buddha Mengatakan Pokoknya Saya jamin Kalau kamu Bertahan Jadi Biku Pasti Mendapatkan Para Bidadari Ini Nah Akhirnya Dia pulang Ke alam Manusia Lagi Dan Dia Bertahan Kenapa Ingin Mendapatkan Para Bidadari Nah Itulah Kemudian Sang Buddha Punya Taktik Juga Sang Buddha Bercerita Kepada Para Biku Lain Perasiswanya Oh Ini loh Nanda Ini Pertahan Jadi Biku Supaya Dapat Bidadari Nah Para Biku Lain Kemudian Mengolok Ah Kamu Itu Jadi Biku Ingin Dapat Bidadari Lama Kelamaan Dia Malu Sendiri Akhirnya Dia Bertikat Bertikat Untuk Betul Betul Hidup Berperhatian Dan Tidak Membiarkan Kotoran Batin Muncul Dan Bahkan Dia Dikatakan Oleh Samudah Sebagai Seorang Biku Yang Paling Punya Perhatian Yang Kuat Karena Dia Punya Tekad Yang Begitu Kokoh Dalam Setiap Apapun Aktivitas Dia Menjaga Batin Dan Tidak Sampai Kotoran Batin Itu Muncul Nah Kalau Bisa Dilakukan Demikian Itu Yang Paling Ideal Hidup Berperhatian Betul Betul Melihat Kedalam Batin Dengan Kekuatan Semaksimal Mungkin Tidak Membiarkan Kotoran Batin Itu Muncul Nah Akhirnya Berhasil Juga Setelah Berhasil Ditanya Masih Ingin Jadi Ingin Dapat Bidadari Enggak Banti Namun Budaya Bante Izin Bertanya Izin Orang tua Merupakan Salah satu Syarat Untuk Memasuki Kehidupan Samira Atau Biku Namun Terkadang Izin Tersebut Tidak Mudah Untuk Diperoleh Tidak Adakah Cara Untuk Memperoleh Izin Tersebut Apakah Keuntungan Bagi Orang tua Ketika Memberi Izin Kepada Anaknya Apakah Belum Memperoleh Izin Juga Merupakan Buah Karma Dari Anak Tersebut Perbuatan Baik Jenis Apakah Yang Bisa Membantu Mengkondisikan Untuk Memperoleh Izin Orang tua Mohon Arah Hanya Mau Tidak Mau Harus Ada Izin Karena Kalau Tidak Ada Izin Kalaupun Seandainya Ditabis Itu Tidak Valid Tidak Sah Ini Sudah Menjadi Peraturan Itu Sejak Ayah Anda Dari Sang Buddha Raja Sudhudana Jadi Ketika Anaknya Meninggalkan Hidupan Berumah Tangga Menjadi Biku Sang Buddha Sebenarnya Dia Sakit Sekali Karena Itu Alah Yang Digadang Nanti Menjadi Putra Mahkota Raja Sudah Sakit Sekali Pulang Yang Digadang Adiknya Nanda Jadi Biku Tambah Sakit Kemudian Dia Menaruh Harapan Kepada Itu Cucunya Rahula Eh Jadi Samanera Tambah Sakit Itulah Kemudian Raja Sudhodana Datang kepada Sang Buddha Menyampaikan Sakitnya Orang tua Ketika Anaknya Yang Digadang Untuk Mewariskan Apa yang Beri kami Diki Tetapi Meninggalkan Kedupan Rumah Tangga Jadi Dibarkan Seperti Kalau Seseorang Ditusuk Pertama Ditusuk Sampai Kedaging Sudah Sakit Kemudian Sampai Ketulang Lebih Sakit Lagi Eh Sampai Ketulang Sungsum Lebih Sakit Lagi Sehingga Mohon Mulai Sekarang Kalau ada Seseorang Ingin Menjadi Biku Atau Bikuni Mohon Untuk Mendapatkan Izin Dari Orang Tua Nah Dari Situlah Kemudian Sang Buddha Memberikan Peraturan Harus Ada Izin Dari Orang Tua Nah Sehingga Ada Memang Beberapa Orang Yang Tidak Mendapatkan Izin Dari Orang Tua Salah Satunya Radapala Dan Dia sudah Betul-betul Ingin Jadi Biku Tapi Orang Tuanya Tidak Mengizinkan Apalagi Dia itu Anak Satu-satunya Putra Satu-satunya Dan Orang Tua Radapala Itu Orang Yang Kaya Raya Sehingga Nanti Siapa Yang Nanti Akan Akan Mewarisi Kekayaannya Tidak Dizinkan Sehingga Apa-apa Yang Dia Lakukan Tidak Makan Tidak Minum Hanya Duduk Saja Selama Satu Minggu Mau Tidak Ini Siapa Yang Bertanya Jadi Satu Minggu Tidak Makan Tidak Minum Akhirnya Orang Tuanya Berpikir Wah Daripada Anak Saya Mati Sudahlah Saya Izinkan Tapi Nanti Kan Kedupan Pertapa Itu Kan Bukan Kedupannya Mudah Itu Sulit Nanti Paling-paling Setelah Beberapa Hari Dia Lepas Jumah Kembali Lagi Nah Tetapi Radapala Ini Beda Walaupun Dia Keluarga Yang Serba Ada Tetapi Dia Punya Keteguhan Batin Bahkan Dia Punya Kemampuan Yang Luar Biasa Batin Yang Luar Biasa Tidak Lepas Zubah Bahkan Pulang Ke Rumahnya Demi Orang Tuanya Tetapi Setelah Pulang Rumahnya Dikiranya Anak saya pulang Pasti Lepas Zubah Kemudian Sama Orang Tuanya Diperlihatkan Semua Kekayaannya Ini Kekayaan Dari Ibumu Ini Dari Saya Ini Dari Kakek Nenekmu Ini Yang Akan Menjadi Kekayaan Kamu Semua Dan Ratapala Sudah Punya Istri Istri Ditinggalkan Istrinya Disuruh Macak Berhias Kemudian Datang Untuk Menggoda Ratapala Ini Sampai Mereka Datang Dia Datang Istrinya Datang Ratapala Bukannya Menyapa Dengan Sapaan Yang Romantis Tapi Disapa Dengan Istilah Saudari Pingsan Pingsan Nah Intinya Adalah Tetap Harus Ada Izin Di Orang Tua Mau Bagaimanapun Harus Ada Izin Itulah Kenapa Sang Buddha Ini Memberikan Peraturan Tidak Sekedar Ingin Memberikan Peraturan Tetapi Juga Melihat Dari Pandangan Masyarakat Karena Tidak Mau Juga Nanti Berbenturan Dengan Pandangan Masyarakat Jadi Jangan Kemudian Ya Tidak Peduli Dengan Orang Tua Orang Tua Menderita Tidak Demikian Jadi Kalau Orang Tua Memang Tidak Bisa Tidak Boleh Ya Jangan Lantas Bagaimana Yang Bisa Dilakukan Ya Berusaha Kalau Memang Betul -betul Ingin Berlatih Sebagai Seorang Samnera Seorang Biku Ya Berusaha Bagaimana Supaya Orang Tua Setuju Tapi Tidak Dengan Cara Yang Memaksa Atau Yang Tidak Baik Dengan Pengertian Pengertian Lantas Karma Apa Ya Mungkin Karmanya Juga Yang Sehingga Tidak Punya Kesempatan Untuk Menjadi Samnera Atau Biku Dan Karma Apa Yang Bisa Dilakukan Ya Terus Memperhatikan Dhamma Dengan Baik Sehingga Mungkin Suatu Saat Bisa Menjadi Bisa Memperhatikan Kehidupan Sebagai Seorang Pertapa Dan Kalau Orang tua Sudah Tidak Ada Tidak Perlu Izin Lagi Orang tua Sudah Tidak Ada Ya Tinggal Tinggal Pergi Saja Bisa Juga Tapi Jangan Mengharapkan Orang tua Tidak Ada Itu Karma Buruk Itu Yang Terakhir Izin Bertanya Saat Bermeditasi Muncul rasa sakit Di area kaki Lantas Yang harus Diperhatikan Atau Dijadikan Objek Di area kaki Atau Batin Ya Itu Seperti yang Saya tidak tahu Apakah sudah Saya sampaikan Atau belum Tetapi Bisa Salah Satunya Tergantung Tergantung Mana yang Dominan Kalau Memang Kita bisa Memperhatikan Rasa sakit Di kakinya Dijadikan Sebagai Objek Itu Juga Bisa Karena Sesungguhnya Ketika Memperhatikan Rasa sakit Pun Juga Kita Memperhatikan Batin Kita Jadi Batin Kita Sangat Sangat Pintar Sangat Cepat Cara Kerja Batin Kita Sehingga Memperhatikan Sakit Kita Pun Juga Memperhatikan Batin Kita Kondisi Batin Kita Karena Di situ Memperhatikan Sakit Juga Ada Ada Pengembangan Batin Untuk Bersabar Untuk Seimbang Untuk Bertahan Artinya Batin Pun Juga Diketahui Tetapi Yang Dominan Adalah Rasa Sakit Di bagian Kaki Bisa Demikian Atau Bisa Memperhatikan Kondisi Batin Terutama Adalah Gejolak Pikiran Yang Muncul Yang Biasanya Kan Muncul Ketidaksukaan Muncul Keinginan Untuk Untuk Mengubah Posisi Duduk Mungkin Marah-marah Dengan Jamnya Kok Lama Sekali Itu Diperhatikan Kondisi Batin Demikian Diperhatikan Dan Memperhatikan Untuk Bertahan Di sana Untuk Bersabar Di sana Nah Itu Bisa Dilakukan Maka Pilihannya Bisa Rasa Sakitnya Dan Juga Bisa Batinnya Tetapi Sejujuhnya Memperhatikan Rasa Sakit Juga Memperhatikan Batin Hanya Yang Dominan Adalah Rasa Sakit Memperhatikan Batin Atau Emosi Kejulak Pikirannya Muncul Kita Juga Memperhatikan Rasa Sakit Karena Kenapa Emosi Bisa Muncul Atau Katakan Kejulak Pikiran Bisa Muncul Karena Ini Sakit Maka Sebenarnya Memperhatikan Sakit Juga Cuman Yang Dominan Adalah Yang Diperhatikan Adalah Pikirannya Maka Bisa Dipilih Salah Satu Di Antara Dua Ini Ya Saya Kira Ini Tepat Jam Setengah Sembilan Saya Kira Demikian Dari Saya Semoga Yang Telah Disampaikan Memberikan Pemahaman Yang Benar Berkenaan Dengan Meditasi Masih Malam Ini Dan Juga Besok Besok Jam 6 Kita Menyelesaikan Untuk Penutupan Dan Walaupun Tinggal Sebentar Tetap Berjuang Tetap Berusaha Siapa Tahu Namanya Juga Meditasi Kan Siapa Tahu Hasil Yang Sedifikan Itu Bisa Terjadi Yang Demikian Semoga Kita Maju Di Dalam Batin Kita Maju Dalam Meditasi Sabisata Bawantus Kitata Semoga Semua Makhluk Berbahagia Tahu